Tuhan, di masa penderitaan dan kesakitan, hambamu Nabi Elisa, memiliki kekuatan iman yang melebihi daripada kekuatan raja, kekuatan otot, kekuatan pikiran, dan tenaga yang masih muda itu. Tuhan, bawalah hati kami, sehingga kami menikmati betapa luar biasanya penyertaanmu dalam hidup kami. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, dan jalan itu seolah-olah buntu. Tetapi Tuhan buka sesuatu yang baru, yang di luar daripada kekuatan mata kami, secara fisik, penglihatan kami. Tetapi kami hanya mendengarkan firman Tuhan yang pasti. Karena dari pendengaran, bukan dari penglihatan. Iman itu timbul. Maka ajarlah kami Tuhan, bukan melihat apa yang kami lihat, tetapi mendengar apa yang Tuhan dengarkan. Apa yang Tuhan katakan kepada kami. Bawalah hati kami untuk belajar firmanmu. Kami sudah memasuki di dalam kitab dua raja-raja. Tuhan, bawalah kami supaya memandang Kristus, kanan kolap pusat dan berita dari seluruh kitab suci ini. Bawalah hati kami untuk terus mengagumi engkau, Tuhan. Bukan hanya Elisa sebagai hambamu, terutama adalah engkau, Tuhan. Yang memberikan kekuatan di masa lemah. Yang memberikan dorongan di masa kami tidak bisa berdiri dan bergerak. Engkau terus membawa tenaga kami untuk bergairah, bersemangat pada saat kami kehilangan daya. Baik tenaga kami, semangat. Tetapi pada saat itulah kami melihat engkau memakai Elisa menguatkan raja-raja dan bangsa Israel. Bawalah hati kami, Tuhan. Sebab kami menikmati firmanmu. Dan firman itu mengubahkan dan membawa kami kekuatan yang terus Tuhan berikan pada kami tidak pernah berhenti menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami silahkan doa kami ini. Amin. Silahkan duduk kembali. Ya, hari ini kita memasuki satu pembahasan raja-raja yang singkat sebenarnya, tetapi juga mendalam sekali. Kita masuk dalam keajaiban bagaimanakah seseorang yang dipakai oleh Tuhan dan bukan hanya dipakai secara kenabian, bukan hanya dipakai pada waktu dia bisa berbicara, dia bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi sampai kepada ketidakmampuannya pun, Tuhan bisa memakai orang-orang yang Tuhan mau. Jadi kalau toh orang itu tidak bisa bergerak, orang itu tidak bisa melakukan sesuatu yang seperti biasanya. Seperti contoh, Paulus ada di penjara. Setelah kita berpikir bahwa pengabaran Injil itu akan selesai. Dan setan berteriak dan bersuka cita. Kalau saya penjarakan hamba-hamba Tuhan, maka Injil itu akan berhenti. Kenyataannya, di dalam penjara itulah Injil tersebar dengan luar biasa. Nah, setelah ini sesuatu yang bagi kita, kita belajar apa yang membelenggu kita, apa yang membatasi kita, itu sebenarnya adalah seperti busur yang akan ditarik oleh Tuhan secara kencang, supaya kita itu akan mencapai keberhasilan dan kemenangan yang luar biasa. Nah, kita belajar dari Elisa hari ini. Nah, kita sudah berjalan bagaimana ke Elisa melihat satu penglihatan Elia diangkat dengan kereta kuda yang berapi dan ada kudanya juga berapi. Setelah itu adalah penglihatan, bukan literal, bukan fisikal. Artinya bahwa di surga nanti ada kuda, ada kereta, ada parkiran kuda-kuda di surga, ada pangkalan ojek kuda. Atau pangkalan ojek bagi kereta-kereta yang membawa dan ditarik oleh kuda itu. Setelah itu bukan seperti itu. Tapi ini mewakili satu makna dan nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi waktu dengan Elisa. Di ayat 13 dan 14 dan 15. Nah, setelah itu bahwa apa yang dilihat oleh Elisa dan yang membawa Elia itu terangkat dengan kereta kuda yang berapi dan keretanya sendiri pun juga sama membawa Elia itu dan waktu Elia naik ke surga, yang membawa Elia masuk ke surga itu bukan keretanya, bukan kudanya, tetapi angin badai. Nah, setelah tafsiran banyak orang bahwa Elia itu diantar ke surga dengan keretanya sampai disono gitu ya. Bukan. Tapi kuasa yang menyertai Elia yang dilambangkan dengan kereta dan kuda itu yang menampak secara mata iman itu, itu penyertaan kuasa roh Tuhan, penyertaan Yahweh, penyertaan dari kekuatan Tuhan yang membawa Elia itu akhirnya mengalami satu hidup yang tidak ada kematian. dan itu dijamin kepada setiap orang percaya waktu Yesus mengatakan akulah kebangkitan. Dan yang membawa, setelah perhatikan baik-baik, yang membawa Elia terangkat dan diubahkan tanpa kematian, itu adalah kereta yang berapi dan kuda-kuda berapi itu itu adalah satu penampakan Teofani. Jadi sebenarnya itu adalah Kristus sendiri yang memproses Elia tanpa kematian. Nah, setelah kalau kita tidak mengerti ini, malekat Yahweh itu yang membawa dan kekuatan Elia bersama dengan malekat Yahweh itu dan membawa dan menyempurnakan dia sampai ke surga dengan seluruh, baik itu badai, baik itu kereta, berapi dengan kuda-kudanya semuanya itu. Setelah kita tidak akan tahu sebenarnya. Jadi Elia sendiri tidak akan mampu mengubahkan hidupnya terus kemudian bisa melawan Nabi-Nabi Baal. Bukan, bukan Elia. Setelah itu adalah Allah sendiri yang memakai dia. Jadi kalau kita lihat, satu lawan 850, 400 dan 450 Nabi Baal dan Nabi-Nabi Assyria. Nah, itu Nabi-Nabi yang kejam sekali. Dan bisa dikalahkan oleh satu Nabi. Di situ ada hampir seribu Nabi. Siapa yang mengalahkan mereka? Bukan Elia. Tetapi Allah sendiri. Nah, setelah kita belajar hari ini, ada satu kejadian yang sangat memukau dan juga mengejutkan. Karena Elia mendapatkan satu pelayanan dan Elia meminta supaya dia diberikan kekuatan pelayanan menghadapi raja-raja yang bengis, yang kejam, yang biadab. Dan dengan dosa-dosa bangsa Israel semakin berdosa dan cerita yang terakhir yang paling pada pasal yang ketujuh dan pasal yang tiga belas sudah baca. Sampai ibu-ibu itu kelaparan luar biasa dikepung oleh Ben Haddad, dikepung oleh Raja Assyria itu bangsa Israel dibiarkan mati kelaparan dan mereka saling memakan sendiri. sampai ibu itu memasak anaknya jadi sob. Dan dimakan. Dan itu bangsa Israel. Bukan bangsa lain, bangsa lain, oh itu biadab. Iya, betul. Ini bangsa Israel. Kenapa Tuhan melepaskan bangsa Israel dan di luar daripada kasih Tuhan dan kemuran Tuhan bangsa ini akhirnya hancur seperti itu? Karena bangsa itu memilih memisahkan diri dari Tuhan. melawan Tuhan, melawan perjanjiannya dan membantah serta mengutuki Tuhan. Hasilnya di situ. Nah, di sini kita belajar bahwa penyertaan daripada Tuhan yang melalui Elia dan Elisa sama, tidak berbeda. Tetapi khususnya Elisa karena menghadapi satu kehidupan yang tambah hari, tambah bobrok, tambah hancur, tambah rusak, luar biasa. Maka dibutuhkan seorang pelayan yang melebihi cara melayani dari Elia. Kuasanya itu akhirnya meminta dua kali kuasa. Karena tidak mungkin tanpa kuasa itu. Nah, setelah, ada delapan, kalau dicatat dalam Alkitab ya, sebenarnya ada dua belas, kalau dirinci saya lengkap. Tapi, kebanyakan delapan. Delapan mujizat Elia yang ada, kalau surah lihat di sini ya, dan 16 mujizat Elisa. Tapi ini bahasa Inggris. Ya, 16. Elisa 16. Ya. Nah, setelah, saya tidak membahas satu persatu. Tetapi, coba kita lihat penggenapan kuasa urapan Allah. Selanjutnya. Nah, di sini. Setelah perhatikan, Elia dengan Elisa secara karakter spiritual, kualitas keberhasilan, spiritual suksesnya, itu sama, tidak ada bedanya. Dan, tidak ada kegagalan di dalam pelayanan kepada bangsa Israel. Baik Nabi Elia, baik Elisa. Ya. Dampaknya yang berbeda. Dampak pelayanan berbeda. Jadi, Elia, karena mendapatkan dampak yang begitu berat, dia tertekan dalam hidupnya, kemudian dia depresi, karena ancaman seorang wanita Isabel yang memiliki kekuatan yang luar biasa di belakangnya. Karena Isabel itu adalah putra raja orang besar yang menyembah Baal. Ya. Dan Ahab itu mantunya dari raja yang kejam, itu ya, pengis itu. Nah, setelah dari sini, Asyiria itu kerajaan yang luar biasa. Asyir itu ya. Jadi, kerajaan-kerajaan yang memiliki kekuatan lebih dari bangsa Israel dan bangsa Israel kemudian digabung dengan mereka dan menyandarkan hidup mereka pada kekuatan bangsa yang biadab ini. Bukan pada Tuhan. Maka di situ bangsa Israel menjadi kawin dalam perkawinan secara percinaan rohani. Jadi, ada baik Allah, ada Baal, ada macam-macam itu menjadi satu dan dicampur aduk oleh raja-raja itu. disitulah perlu nabi yang berbicara dan berani menekur raja. Dan otomatis semua nabi itu akhirnya dibunuh semua satu persatu. Dan tidak ada nabi yang diterima oleh bangsa Israel. Termasuk terakhir Tuhan Yesus. Nah, dari sini kita lihat pengurapan itu. Nah, pengurapan yang terjadi kalau kita perhatikan baik-baik, seorang nabi tidak diperkenankan menarik diri dari kenabiannya. Atau melarikan diri dan melepaskan pengurapannya. Apa akibat kalau nabi itu melepaskan pengurapannya? Seolah nabi itu akan dibinasakan Tuhan. Apa akibat kalau seorang dikurapnya jadi pendeta terus tidak mau jadi pendeta? Jawabannya adalah pasti dikenasakan Tuhan. dan tidak ada yang lain. Sebenarnya pendeta dengan penatua itu sama. Jadi kalau orang dipanggil jadi penatua itu sebenarnya ada panggilan hidup mati. Kalau sudah pelajari di Alkitab. Jadi penatua itu tidak ada umurnya sebenarnya. Tidak ada patasannya. Dan itu panggilan mati dan hidup. Seperti nabi, seperti imam, dan sebenarnya seperti raja. Sama itu. Jadi kalau Elia sampai kemudian karena kedegilan bangsa Israel itu sebenarnya dia mengundurkan diri dan dia tidak mau berkata dan menyampaikan mubuatan itu. Maka bukan bangsa Israel yang dibinasakan. Elia atau Elisa yang dibinasakan. Nabi itu yang dibinasakan Tuhan. Jadi kalau saya tidak menyampaikan kebenaran, apa yang saya akan terima? Saya dibinasakan oleh kebenaran. Martin Luther mengatakan kalimat waktu dia dalam perkumulan. Kalau dia melihat bagaimana Roma Katolik dengan kekuatan luar biasa. Martin Luther itu siapa? Dia sendirian. Bayangkan dia melawan kekuatan para pejabat-pejabat yang ada di Roma Katolik yang luar biasa itu. Bagaimana dia bisa melawan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi dia mengatakan kalimat ini. walaupun ada seribu orang di depan saya yang membawa berita dan menyatakan injil yang lain atau bahkan malekat-malekat yang saya edapi. Martin Luther mengatakan satu kalimat. Aku membawa injil yang memberikan aku kekuatan. Dan tidak ada satu orang yang bisa tahan terhadap injil kekuatan Allah ini yaitu Yesus Kristus. Dan dia mengatakan itu. Jadi kalau semua dunia melawan saya saya percaya bahwa apa yang saya beritakan ini adalah berita kebenaran. Dan diulangi oleh Atanasius diulangi oleh Polikarpus dan diulangi oleh para hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Jadi disini setelah kalau kita perhatikan baik-baik panggilan kenabian panggilan kerajaan panggilan keimaman setelah itu panggilan sekali seumur hidup. semua panggilan jabatan yang ada. Nah kenapa sakitkan seumur hidup? Karena itu bukan bergantung pada manusianya tapi bergantung pada hubungannya dengan Tuhan. Setelah kalau diakan itu masih bisa di Alkitab masih bisa tidak dinyatakan berlanjut atau selamanya. Tapi penatua dan hamba Tuhan atau pendeta termasuk dalam sebenarnya pengincil itu adalah panggilan hidup mati. Jadi sekali kamu pilih menjadi penginjil menjadi pendeta atau menjadi penatua kamu tidak boleh retreat mundur turn back dan tidak boleh kemudian wah saya boleh gak lepasin itu? Gak bisa. Kenapa? Karena gereja Tuhan adalah gereja yang dipimpin Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah salah milih kita dan orang bisa salah milih tapi Tuhan gak salah milih. Jadi ada dua macam gereja atau dua macam kerajaan. Kerajaan yang berdasarkan pada rakyatnya pimpinan firman Tuhan dan kerajaan atau rakyatnya berdasarkan keinginan hati mereka. Nah Daud dan Saul nah itu bedanya disitu. Nah itu bedanya jadi kalau ini yang berdasarkan pimpinan Tuhan sampai kapanpun Tuhan itu akan menyertainya. sampai Tuhan yang ganti. Tapi kalau tidak enggak. Nah setelah kenapa di dua kali lipatkan dan waktu dua kali lipat setelah waktu delapan kali 16 kali 12 sampai 24 kali secara lengkapnya 12. Maka yang terakhir Elia belum melakukan tuntas mujijat yang terakhir. Mujijat apa itu? Nah kita akan baca ini. orang yang sudah mati sudah tahun-tahun mati semua orang lihat mana pengendapannya. Seolah-olah sudah tidak ada harapan sudah mati sudah terkubur sudah tidak mungkin hidup lagi tidak mungkin ada lagi karya daripada Elisa dan tutup buku istilahnya gitu kan. tapi sudah tahu begitu mayat itu dibuka dan orang-orang melemparkan mayat kesentuh tulang pendulang Elisa sudah mayat itu bangkit berdiri di situ. Dan saya percaya setiap kita nanti akan mendapatkan satu mayat yang menghidupkan mayatmu. yang dikatakan oleh John Owen the death of the death in the death of Christ. Jadi matinya kita di dalam matinya Kristus bakal matinya kita dengan kematian Kristus waktu menyentuh tubuh Kristus di dalam kematiannya itu bukan kebangkitannya. Jadi saya binasa kan dalam dosa saya dalam kegerian dosa itu Yesus mengangkut dosa saya di dalam kematiannya dia angkut dosa kita dan kita mati di dalam kematian dosa yang di dalam Yesus mengangkut dosa yang mati di situ dan kesentuh matinya Kristus. Setelah-setelah dihidupkan karena Kristus itu dan itu arti daripada kejadian ini. Jadi tidak ada harapan tidak ada kekuatan yang bisa mengangkat kita tidak ada yang bisa memberikan kita harapan tidak ada satupun yang bisa jadi sandaran kita dan firman Tuhan mengatakan Tuhan selalu buka jalan tidak ada dalam kamus Tuhan tidak ada jalan di dalam hidup bersama dengan Tuhan selalu ada jalan Tuhan tidak pernah tutup jalan kadang-kadang kita sendiri yang tutup karena kita tidak mengerti kita sendiri yang memintari Tuhan sehingga kita menutup semua jalan kita tapi kalau kita berhenti dan memandang Tuhan seperti tokoh-tokoh iman dalam Ibrahim 12 ayat 1 dan 2 pandanglah Yesus maka aku akan melihat jalan yang begitu indah akan menyertai kamu coba kita lihat dua raja-raja pasal 13 ayat 14 dan 15 demikian kejadian menjelang kematian Elisa dan keajaiban dalam kuburnya sesudah orang mati pun masih berkarya itu siapa sesudah kalau papa saya tahu saya berdiri sini dan mengajar sesudah mungkin dia tahu di surga sekarang dia tidak pernah kepikir seperti itu tapi dia mendoakan dengan tangisan supaya anaknya sadar dia taunya imannya itu sampai cuma satu anaknya sadar bertobak sudah selesai kalau dia melihat anaknya sekarang berdiri dan berkotba menjadi pendeta dia bersyukur sekali di surga dan bersuka cita bersama dengan Tuhan setelah ada mata kita itu tidak bisa kita mengharapkan A, B, C kepada anak kita cucu kita kemudian setelah kita kemudian mati seolah-olah firman yang kita beritakan tidak ada harapan maka waktu papa saya sebelum nafas terakhir diminta anaknya datang semua dan dengan satu kalimat pandanglah Yesus dia tidak pernah mengejarakan siapapun termasuk papamu dan papa percaya kamu akan jaga semua Tuhan dijagai semua dijagai oleh Tuhan satu persatu dan semua akan disemurna oleh Tuhan walaupun jujur papa saya melihat anak saya masih brengsek semua masih belum kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh masih hidup dengan dunia dengan keindahan dan kemewahannya dengan kekayaannya yang masih didoakan itu pun jadi orang mati mendoakan yang hidup ya papa saya itu dan biasanya kalau orang sakit itu kan didoakan yang sakit ini enggak yang seger didoakan yang sakit kumpul semua anaknya didoakan oleh dia dan diberikan kekuatan firman Tuhan jangan pernah tinggal jangan pernah melupakan Tuhan dan setelah selesai dia meninggal tapi matanya dia melihat keberhasilan yang di depan seperti Abraham seperti Isa seperti Yaakub seorang mata kita itu terbatas dengan seluruh keleman-keleman manusia dosa-dosa manusia keterbatasan dan boleh dikatakan dosa-dosa yang mengeliling kita tetapi iman kita percaya ada harapan dari Tuhan dan disamalah Tuhan akan mengubahkan hati yang berdosa agaknya menjadi permata dan biji mata Tuhan dan saya percaya itu jadi dimana Tuhan percayakan saya memberitakan firman Tuhan seolah-olah buntu semua seolah begini enggak pernah saya takut kenapa? karena dia bisa membuat tulang Elisa menghidupkan orang apa susahnya yang saya beritakan dihidupkan Tuhan jadi tidak ada pelayanan yang tidak berhasil semua pelayanan di dalam Kristus yang sungguh-sungguh pasti berhasil dan itu janji Tuhan yang kita bacari coba kita lihat 14 ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis kenapa Yoas itu menangis bukan menangis karena dia kasihan dengan Elisa bukan karena tidak ada laki yang akan menguatkan dirinya dan bangsa Israel ini tangisan kurang ajar ada orang nangis papanya nangis kenapa karena tidak ada yang menghidupi dia lagi itu tangisan kurang ajar terus siapa nanti yang akan hidupi saya ini anak kurang ajar jadi papanya kalau hidup suruh hidupin dia jadi kalau mati jangan mati kamu harus hidupi saya setelah Raja Yoas menangis dengan satu kalimat yang luar biasa bapaku bapaku kereta Israel dan orang-orang yang berkuda nah ini kan dilihat oleh Elisa waktu Elia diangkat betul kan kereta berkuda dan dikatakan disini kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda setelah itu lambang kekuatan yang luar biasa jadi Elisa itu dianggap sebagai kekuatan militer dan yang luar biasa di dalam hidup Elisa yang dipakai Tuhan nah setelah kalau setelah pelajari di belakang berapa kali peperangan wah Raja Ben Hadad datang Raja dari para Assyria datang Raja-Raja luar biasa akan menggempur Israel Elisa disana satu persatu Raja itu semua di kalahkan dia semua yang paling hebat terakhir itu Ben Hadad membawa semua Raja-Raja dari seluruh muka bumi yang ada digabungkan semua untuk apa menghancurkan Israel dan itu terjadi pada tahun 1947 sampai 1948 awal seluruh sekutu Saudi Arabia dan negara-negara Timur Tengah bersatu puluhan negara dan membawa senjata mereka semua dan dibantu tanda petik Rusia dan beberapa mungkin saya tidak tahu untuk apa menghantam Israel menghancurkan Jerusalem dan seluruh Israel dan menyerang dengan pesawat-pesawat mereka mereka siapkan semuanya sesudah di PBB waktu salah satu wakil dari Israel waktu mereka mau diserang mereka membuka perjanjian Tuhan kepada Abraham dari sungai Efrat sampai kepada sungai Tigris semua diberikan dan semua dipersembahkan untuk Israel dan dibuka di rapat PBB dan mereka tidak hadir dan hanya membuka ayat mengatakan Allah berjanji kepada Bapak kami Abraham begitu tentara semua sudah siap apa yang terjadi Tuhan itu luar biasa setelah Alan Marks sekarang sedang meluncurkan satu roket baru yang bisa balik dan bisa balik lagi jadi roket itu bukan roket yang sekali pakai terus buang semua selesai enggak roket itu terus sama terus balik lagi dan baliknya di tempat dimana itu roket itu meluncur dia bisa balik sempurna tempatnya sama dan itu baru berhasil tahun 2017 empat kali dia meledak saya enggak tahu pernah baca-baca Alan Marks enggak saya suka baca-baca gitu dan waktu dia berusaha mencapai dia orang Israel terus kemudian sampai disini sudah tahu untuk apa dia mengirim satelit-satelit itu nanya orang bertanya untuk apa saya cuma satu menguasa dunia orang orang yang memegang teknologi canggih itu yang memegang dunia dan apa yang terjadi pada tahun 48 itu pada awalnya Israel meluncurkan satelit yang ada di Amerika dan mengintai timur tengah dan mereka semua tahu sebelum mereka ngebom Mesir dan semuanya Israel tahu maka pesawat Israel tidak lebih daripada setengah jam gak tahu berapa ratus pesawat M16 atau M17 atau M yang lain yang gak tahu mereka langsung serbu bandara-bandara angkatan-angkatan udara mereka semua hancur mereka pagi mau nyerang liatin semua habis kok bisa sesudah dua raja-raja pasal tujuh sesudah baca disana empat orang kusta menjadi alat Tuhan menyampaikan keberadaan kuasa alat yang memusir dan membuat semua tentara yang dipimpin Ben Hadad sesudah mereka mendengarkan suara yang luar biasa dari kereta-kereta berkuda yang seperti tadi ini dan orang-orang yang membawa banyak sekali seperti senjata itu dan semua orang-orang yang dipimpin yang ratusan ribu orang itu lari terbirit-birit malam itu subuh-subuh karena kegemparan yang luar biasa yang dilakukan oleh Malaikat-Malaikat Tuhan mereka ketakutan mereka lari dan tinggalkan semua harta benda semua menjadi milik Israel dan dalam waktu cuma 24 jam dengan 4 kusta saudara Israel menjadi negara terkaya di dunia apa susahnya Tuhan menyempurnakan kedatangannya kalau Tuhan mau hari ini datang dan dia sempurnakan semua bisa tapi dia begitu menantikan Raja Yawas orang-orang berdosa termasuk kita termasuk orang-orang yang diskeliling kita menunggu supaya Tuhan dengan sabar dengan lemah lembut dan menantikan dengan hati yang panjang sabarnya supaya kita bertobat dari hati kita sendiri yang mendengarkan suara roh kudus Tuhan Tuhan bisa terbuatnya kehancuran manusia kehancuran seluruh hidup manusia setelah Israel waktu memperingatkan bangsa Amerika waktu membuang doa pagi tahun 1557-58 dibuat undang-undang tidak boleh berdoa atas nama Tuhan Yesus karena menyinggung agama lain jadi lebih baik doanya masing-masing di hati saja jadi tidak ada saat teduh waktu mulai mulai sekolah mulai kantor semua dihapus semuanya dan dibuat undang-undang suara dan Tuhan jawab dengan main buan-buan kehancuran itu suara sekarang bangsa Israel dan bangsa Amerika waktu diperingatkan oleh Israel jika kamu meninggalkan doa sesungguhnya firman Tuhan dan semuanya negaramu akan hancur sekarang ini Amerika dalam kondisi hutang yang paling berat sepanjang masa maka Donald Trump menarik semua dukungan subsidi kepada seluruh yang ada dia semua buntu semua dan sekarang Israel soy Amerika sekarang harus menghidupi dirinya harus mandiri maka dolar langsung naik dan jika tidak dicegah, itu bisa sampai 20 ribu dan mungkin Indonesia akan kacau balos apakah itu akan terus naik, kita juga gak tau setelah jika tidak ada orang yang dipimpin Tuhan dan diutus Tuhan untuk menjadi corong, menjadi suara dan membawa bangsa-bangsa rumah-rumah keluarga-keluarga kembali kepada Tuhan, setelah manusia dan seluruh kemanusiaan dalam kehancuran yang hebat sekali setelah jika satu hidup orang, satu keluarga apalagi keluarga Kristen gak usah kamu baca Alkitab gak ada doa, gak ada semuanya, jangan harap keluarga kamu menjadi keluarga yang menyenangkan Tuhan keluarga kamu akan melawan Tuhan, lebih kejam melawan Tuhan daripada orang yang tidak kenal Tuhan saya beritahu jika kamu meninggalkan doa, kamu meninggalkan firman Tuhan, kamu meninggalkan semua yang ada dalam firman Tuhan, kamu merasa dirimu keluarga Kristen, orang Kristen gereja Kristen tapi kamu tidak pernah mencinta itu jangan harap kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan menyenangkan Tuhan semua apa yang ada yang kamu perbuat sudah itu menyakitkan hati Tuhan dan disinilah Elisa sudah sampai masa tua masih diharapkan kekuatannya, begitu mau mati terus siapa lagi yang gantikan kamu bagaimana negara ini nah itu juga salah juga Elia mati, bingung Elisa mati, bingung hamba Tuhan mati, bingung semua bingung, kenapa bingung karena mereka menyadarkan pada hamba Tuhannya bukan pada Tuhannya maka Elisa mengajarkan ini ayat 15 berkatalah Elisa kepadanya ambillah busur dan anak-anak panah lalu diambillah busur dan anak-anak panah berkatalah ia pada Raja Israel tariklah busurmu lalu ia menarik busurnya tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan Raja sesuatu perhatikan begini mungkin ini kita belum pernah dengar cerita tentang busur ini tentang Elisa kan ini ada kekuatan sasaran wah kita melawan halangan-halangan kita kalau bisa ngalahkan itu kita berhasil dan busur ditalu ada seorang Raja wah gitu kan terus Elisa melihat arahkan ke timur gitu kan terus lepas gitu kenapa Elisa kemudian tangannya gemetar yang sudah sakit yang sudah tua kemudian menarik tangan yang menarik busur itu ya dipeganglah tangan Raja itu dan Elisa kemudian memberikan tenaganya yang dia kan udah umur sakit tapi imannya gak sakit nah disini saudara iman kita gak pernah sakit orang kalau sakit iman saudara saudara bahaya sekali tapi kalau sakit tubuh masih mending tapi kalau imanmu sakit tubuhmu sehat wah celaka raja itu kuat tarik dan kemudian sudah tarik itu kenapa Elisa masih menarik lagi tanda tanya berarti Elisa melihat raja ini tidak dengan segenap kekuatan tenaganya dia mau tarik itu dia pikir cukup bisa oh udah cukup Elisa gak kamu harus tarik sekuatmu nah udah gini nah dia melihat raja setengah hati tarik busur udah ini sudah kuat ini padahal masih bisa lagi nah Elisa kemudian pegang tangannya dan dia tarik tangan itu seserah manusia seringkali waktu dipimpin Tuhan mengukur kekuatan kita dan termasuk mengukur kekuatan Tuhan dengan kekuatan kita jadi kalau saya tarik ini kan udah cukup dan kita merasa Pak udah ini pelayanan kita disini ya kita udah bersyukur melayani seperti ini ya ini yang kita capek aduh buji Tuhan padahal Tuhan mengatakan apa bukan itu yang aku mau aku mau bukan cuma satu langkah ini aku mau ngumpul langkah sepuluh ke depan gak bisa aku bisa segini nah setelah kita butuh kekuatan iman menarik bersyukur itu jadi ada pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan dengan kekuatan yang ada dalam kekuatan diri fisik kita tetapi jangan lupa keberhasilan yang tuntas bersama dengan Tuhan itu ada kekuatan roh Tuhan dalam iman dan firman itu dan sudah ditarik dan kemudian baru dilepaskan nah sasarannya tidak seperti kita lihat coba kita lihat ya ayat yang ke 17 serta berkata bukalah jendela yang di sebelah timur dan ketika dibukanya berkata Elisa panalah lalu dipananya lah kemudian berkata Elisa itulah anak-anak kemenangan daripada Tuhan atau daripada Yahweh anak-anak kemenangan terhadap Aram engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap perhatikan jadi kenapa Tuhan mengatakan kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu jiwamu pikiranmu dan kekuatan karena engkau tidak mungkin tidak mengasihi Tuhan dengan cara ini dan tidak ada cara yang lain kita tidak boleh melangkah dalam hidup kita mengikut Tuhan setengah jalan seperpat jalan asal-asalan cuman disini cukup tidak Tuhan memimpin kita sampai tuntas kenapa Bang Sarail itu 40 tahun diputer-puter Tuhan sama seperti Yoas sama seperti Bang Sarail sama seperti kita kadang-kadang kita berputar-putar karena tidak dengan segenap hati kekuatan kita kita tarik itu kita pikir udah cukup ini udah tapi Elisa ngatakan belum nih tarik lagi dan kekuatan setelah kalau kita belajar busur ya belajar busur ini kan yang ini kan beloknya gini terus ditarik nah belok dengan yang ditarik setelah tahu semakin dia sentinya semakin kesini semakin sedikit kekuatannya berlipat-lipat jadi gini kan saya semakin gini kan semakin sulit ini nah semakin sulit satu senti dua senti itu kekuatannya itu berlipat-lipat ke depan jadi semakin iman itu adalah melipat gandakan kekuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia dan hanya bisa dilakukan oleh rohku Tuhan kapan kamu pakai kekuatan imanmu dan roh kudus melipat-gandakan kekuatanmu kita gak tahu hidup seperti ini saudara saudara kalau saudara masuk ke situsnya Kenneth Copeland saudara akan menerima banyak ilmu seperti ini tapi di dalam tradisi reform itu gak ada seperti ini ilmu-ilmu seperti ini iman seperti ini saya heran padahal orang-orang seperti John Calvin orang seperti Judd Baxter itu mereka tahu betul ilmu-ilmu ini apalagi John Owen itu mereka tahu betul kekuatan yang dihadapi oleh mereka itu dan mereka selalu berdua mereka berlutut untuk apa meminta tangan seperti Elisa itu narik semua napanahnya supaya mereka bukan berdasarkan kekuatan mereka dalam pelayanan tapi berdasarkan iman mereka bersandar pada Tuhan Tuhan tarik busurku dan biarlah engkau yang menangkan semuanya dan kita biasanya males dan kalau kita sudah berhasil biasanya kalau orang sudah berhasil kan ah cukup lah gitu kan tapi ada orang yang ambisi udah dikasih Tuhan ini ingin lebih ada juga kebablasan gitu ya nah setelah itu nanti seminarnya ada ya hyperkris overdoses kris atau kebablasan kris ya sekarang lagi marah nanti kita ada seminar di bulan Oktober nah suruh perhatikan kita lanjutkan ya perhatikan sesudah itu ya berkatalah ambillah anak-anak panah itu lalu diambilnya setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja pukulkanlah itu ke tanah lalu dipukulkannya tiga kali kemudian ia berhenti secara kenapa tiga kali kenapa berhenti dan dikatakan pukulkanlah ke tanah itu begini ya ini mungkin kita gak tau latar belakang tentang peperangan saya taunya juga baca tafsiran sebenarnya apa maksudnya cari-cari gak ada akhirnya ada satu buku yang baru datang dari Amerika itu saya baru buka bukunya lumayan tebal terus saya buka cari-cari yang dua raja-raja ini maksudnya apa nah surah kalau kita punya tabung untuk anak panah ingat ya tabung untuk anak nah biasa tabung itu kan isinya bukan tiga isinya itu banyak macam-macam isinya kan nah waktu Elia meminta supaya anak panah itu anak-anak panah itu ambillah dan kemudian pukulkanlah ke tanah itu bukan anak panahnya dipukulkan tabungnya itu dipukulkan dan kemudian semua anak panah itu harus keluar semua nah itu artinya jadi artinya bahwa waktu dipukulkan tiga kali yang keluar bapak ya beberapa anak panah buok-buok gitu padahal Elia minta apa kamu pukulkan sampai tuntas semua keluar buok-buok tapi Yohas merasa puas dengan penyertaan Tuhan udah cukup tiga kali udah cukup dengan panah ini nah sudah waktu Yohas memukulkan itu tiga kali dan kemudian ia berhenti apa yang terjadi dengan hati Elisa ini ayat 19 tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata seharusnya engkau memukul lima atau enam kali dengan berbuat demikian engkau akan memukul aram sampai habis lenyap nah ini tujuannya karena kamu setengah hati maka tidak habis lenyap kamu hanya menang tiga kali dan setelah itu kamu hancur semua kalah setelah kita dalam pelayanan itu susah mundur gak boleh maju gak boleh setengah-setengah juga maju ke bablas juga gak boleh gitu kan terus bagaimana menurut firman Tuhan jadi kita diminta menantikan suara Tuhan menantikan hikmat Tuhan menantikan semua dan kapan kita bisa mendengarkan itu banyak berlutut banyak berdoa jika kamu gak pernah berlutut gak pernah berdoa tidak mungkin Tuhan kasih suaranya pimpinannya jadi kalau gereja-gereja meninggalkan doanya ditutup gak boleh ada doa semua ditutup tinggal kamu seneng-seneng semua sesudah sesudah tahu apa yang terjadi dengan Yowas dikatakan oleh Elisa coba perhatikan eh 20 sesudah itu matilah Elisa lalu ia dikuburkan ada pun grombolan orang muap sering masuk ke negeri itu pada pergantian tahun dan terjadilah mucijat ini pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat ketika mereka melihat grombolan datang dicampakkanlah mereka mereka lah mayat itu ke dalam kubur Elisa lalu pergi dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri semua temannya lari kan gitu kan baru dilempar mati kan atau kena apa apa gitu kan dilempar di jalan temannya yang teri-teriak yang mati tadi dilempar itu loh berdiri sekarang lari semua betul gak sesudah perhatikan ya apa hubungannya mucijat ini dengan Raja Yowas tadi nah sesudah perhatikan keberhasilan Tuhan berikan secara tuntas yang kamu ambil cuma sebagian dan kamu tanam keberhasilan itu seperti talenta masih ingat Tuhan Yesus berikan tahu talenta dan kamu tanam di tanah dan kamu merasa puas dengan apa yang dihasilkan dari itu sesudah apa yang terjadi sesudah akan terjadi kematian rohani yang luar biasa telinga telinga daripada orang-orang yang di dalam umat Tuhan atau di dalam gereja itu tidak bisa terima lagi firman kebenaran tidak mungkin lagi hati mereka bisa terima kebenaran mereka terus melawan Tuhan dengan cara apa dengan cara Raja Yowas mereka dengan kekuatan mereka membangun seluruh kekuatan pelayanan kekuatan kerajanya kekuatan semua dan Yowas akhirnya mati di dalam kesengsaraan yang luar biasa setelah ini bukan main-main jadi seorang Raja yang cuma melangkah dan diberikan kemenangan terus kita ditanya loh Pak Yowas Tuhan jahat Pak kenapa Tuhan kok masih memberi kesempatan karena begitu baiknya Tuhan bermurah hati dan berpelas kasihan bagaimana Yudas sudah diketahui Tuhan Yesus 3,5 tahun dibiarkan seperti itu kok masih dikasih kesempatan lagi setelah kadang-kadang kita dalam pelayanan itu mungkin setelah lo mikir kenapa sih ini kok dibuka lagi untuk dia kan dia sudah gini-gini kita harus mengukur dengan bukan ukuran hati kita kita mengukur dengan ukuran hati Tuhan waktu saya ketemu dengan Pak Yusuf Langke terakhir dia mengatakan satu kalimat ada satu pengetahuan dan ajaran firman Tuhan yang Pak aku ngajarkan yang sampai hari ini saya sulit sekali terima serah apa dia mengatakan menerima orang-orang yang gak bisa diterima dan dia mengatakan kalau saya tidak memandang Tuhan serupa dengan Kristus saya gak mau seperti ini tapi karena saya ingat apa Bapak ajarkan dan karena itulah hadirat Kristus bersama dengan kita dan dia bertahan dan dia mengatakan sampai kapan saya katakan sampai Tuhan sendiri mengatakan sudah cukup jadi waktu kita mau mengejar apa yang Tuhan berikan dengan iman kita dengan kekuatan firman Tuhan dengan ketaatan yang ada semakin kita berserak pada Tuhan dan kemudian kita serahkan semua ketaatan kita dengan seluruh hidup dan tenaga kita itu menghasilkan kekuatan yang luar biasa setelah pelayanan kita bukan diukur dengan cara pemukuran manusia gak ada gak ada itu semua cara diukur dengan cara roh Tuhan karena kita manusia roh tidak boleh diukur dengan daging manusia diukur oleh roh Tuhan jadi waktu kita melakukan seperti apa yang terjadi ini setelah waktu yoas dan kemudian dalam kegagalan akhirnya hancur dan matilah semua bangsa Israel dan tidak ada harapan lagi dan Elisa mati terus saya tanya apa harapannya setelah iman Elisa yang dijanjikan Tuhan akan dipakai mengenapi seluruh janji Tuhan dan waktu dia sudah mati bangsa Israel sudah hancur semua dan kalau surah baca terus ayat 14 semuanya kutukan keluar ke Ahab akhirnya terjadi dan semua dibantai semua oleh Yehu 70 keturunan dari para Ahab termasuk dalamnya itu Yoas Yoas Yehuas dan semua orang-orang itu dimatikan semua dan waktu Elisa memberitahukan kalau kamu tidak dibunuh oleh Hasar El kamu akan dibunuh oleh pedang Yehu kalau kamu tidak dibunuh oleh pedang Yehu kamu akan dibunuh oleh pedang dari Elisa sedangkan Elisa tidak bawa pedang sewaktu Elisa mati bagaimana Tuhan memberikan harapan pada bangsa Israel cuma satu Tuhan memberikan mujizat yang terakhir yang mati pun bisa dipakai Tuhan untuk menghidupkan yang mati jadi bangsa yang mati pun dan kemudian melihat apa yang harus dilakukan supaya kamu hidup surat jalan keluarnya adalah kamu harus mati mati dimana kesayang bukan mati di dalam dosamu di dalam kebegalanmu di dalam kebebalanmu tapi mati di dalam penyesalan dan seluruh hidupmu kamu berikan pada Tuhan dan jika kamu berdoa dengan hati yang mati penuh dengan penyesalan dengan remuk redam dan kamu berlutut pada Tuhan dan meminta kepada Tuhan Tuhan tidak pernah palingkan telinganya Tuhan dengarkan dan Tuhan akan menyerah kamu nah surah ini adalah satu kekuatan iman dan waktu Elisa sudah selesai tapi jangan surah berpikir oh hamba Tuhan sudah selesai Elisa selesai Elisa selesai mana lagi gitu kan mana yang lain sesudah kita kadang-kadang mengukur pelainan Tuhan dengan hamba-hambanya surah salah besar oh ini jamanya pendeta ini Billy Graham mati wah udah gak ada gantinya Billy Graham oh masih ada 7000 Billy Graham yang tidak pernah mati perkataan daripada Martin Luther dan dia meminta supaya di dalam kuburannya dituliskan aku hanyalah seekor ulat yang menjijikan Pak kaum Puritan juga sama terus kemudian kuburan Yohanes Baptis juga sama ada satu kalimat yang dia katakan biarlah dia semakin bertambah tambah dan aku semakin kecil berkurang 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 surah pelayanan yang sangat membanggakan dan berkenan dan disukai oleh Tuhan adalah pada waktu hadirat kita itu tertutupi hadirat Kristus semakin semakin kita tidak dikenal orang semakin kita tanda petik dilupakan dan Kristus yang ditinggikan sudah kamu jangan sakit hati jangan cemburu dengan Tuhan Yesus tapi banyak pendeta sekarang kalau Yesus ditinggikan dia cemburu yang bangun gereja ini saya bukan Tuhan Yesus kamu jangan cari Tuhan Yesus cari pendeta ini gak ada kebaktian yang besar-besar itu cari Tuhan gak ada siapa yang bicara oh pendeta ini pendeta ini wah ini kuasanya luar biasa saya mau datang surah kita akan mati rohani seperti yang diceritakan dalam zamannya Raja Yoas zamannya Nabi Elisa dan di akhir zaman juga sama Paulus melihat Rasul Yohanes melihat gereja-gereja di dalam kematian yang luar biasa hanya ada dua gereja yang hidup surah apa gerejanya tujuh gereja itu Philadelphia dengan Smyrna apa yang ada dalam dua gereja ini coba lihat firman yang terus ditekakan dan yang kedua adalah hidup mati untuk Tuhan dan tidak setengah hati yang setengah hati yang cuman anget-anget ayam surah mati semua maka terakhir waktu Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan sekenap hati kekuatan hidup kita maka semua nabi-nabi itu tidak ada yang setengah hati mereka mati sampai akhir sepenuh hati jika surah lakukan itu dalam hidup kita surah kita akan memberikan buah pelayanan buah yang luar biasa yang mungkin kita sudah tutup mata kita sudah masuk kubur masih kot-kot begitu menghidupkan orang sampai hari ini ada satu orang datang namanya si Esrui dia memasuki dia baru bertobat masuk di satu pertemuan meragukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berdebat disitu berdebat apa istimewanya Tuhan Yesus Yesus Allah menjadi manusia ada katakan Krishna juga sama terus berdebat sama mereka apa istimewa Tuhan Yesus sejujurnya si Esrui itu seorang sastrawan seorang intelektual pengajar yang luar biasa jenius dia datang dia sudah bertobat arah hidupnya sudah beda waktu dia datang seperti ini dia datang apa yang diriputkan ini diriput ini dia lihat semua orang kemudian meminta dia karena terkenal sekali karena dia seorang yang sangat favorit dosen yang luar biasa jenius terus ditanya bagaimana kamu Siasui apa jawabannya kalau orang mengatakan ini tapi kita berdebat berjam-jam seperti ini terus dia berdiri dan dia mengatakan satu kalimat ngomong apa kalian semua goblok semua orang Kristen goblok semua bodoh semua apa bedanya kita dengan mereka bukan soal ini bukan dia mengatakan apa kasih karunia dalam Yesus Kristus gak ada yang lain soal cari agama yang kasih karunia anugerah gak ada semua agama gak ada anugerah semua konsep agama gak ada anugerah cari semua ajarannya semua jadi membedakan kita apa dia ngomong grace capek-capek kamu ya bercom-com berdebat dengan japan jaman satu kata grace we are saved in Christ by grace titik gak ada yang lain terus dia turun oh iya benar ya iya benar goblok bisa kita ya memang goblok saudara kadang-kadang orang yang rohani buduhnya luar biasa daripada orang yang seperti itu padahal si S. Louis itu keluar itu setelah ngomong grace keluar rokoan dia kenapa? grace kan gitu kan jadi betul-betul saudara kalau kita lihat kalau bukan karena anugerah Tuhan bangsa istilah lain seperti itu sudah dibuat Tuhan dari dulu tapi karena Tuhan mengatakan karena aku setia kasih setiaku kasih karuniaku tidak pernah hindar dari hidupmu dan itulah menjadi kekuatan hidup kita saudara dan Tuhan tidak pernah tinggal dari kita kita seringkali meragukan Tuhan melupakan Tuhan tapi Tuhan mengatakan aku tidak pernah forsaken you tidak pernah duang kau dan Tuhan mengatakan apa? jika aku menjadi kotoran di matamu tapi kamu jadi biji mataku itu bedanya Tuhan dengan kita kalau kita lagi gak seneng Tuhan itu kayak mata yang kita kotoran kita kita mau buang tapi Tuhan mengatakan apa? kamu tuh biji mataku jika ada kotoran aku lindungi kamu bedanya Tuhan dengan kita jauh dari bumi dan langit itu loh anugerah namanya maka saudara mari kita bangkit dari kematian kita dari kerohanan yang mati saudara dari hidup yang tidak ada harapan kita lihat dunia gak ada harapan dan di dalam Kristus Elisa mengatakan saudara tarilah pusur itu dan buka pintu sebelah timur timur itu artinya adalah dosa-dosa saudara lepaskan anak panah dari Tuhan dan matikan semua dosamu di sana jangan setengah hati tapi setengah sepenuh hati dan pukulkanlah semua panah itu sampai keluar semua juhan tiga kali belum bisa sampai lima enam kali sampai keluar semuanya dan kemudian panahkan semua setelah itu lah hidup Tuhan Yesus orang tuanya mengatakan kamu harus ikut saya jangan ikut jangan saya enak sendiri Tuhan Yesus mengatakan rumahku adalah rumah Papa bukan kamu saudara kita ini rumah kita bukan di dunia rumah kita di surga semua yang kita lakukan berorientasi pada surga bukan pada kehidupan dunia jika saudara mau membangun kekuatan kemuliaan di dunia iblis berhasil mencoba saudara ya saudara mengatakan enyalah iblis biar nama Tuhan yang aku muliakan nah waktu kamu memuliakan nama Tuhan itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi yang sulit kamu akan melihat dalam mata iman itu maka dengan kuasa roh Tuhan itu saudara akan diberikan kekuatan tanah yang melampaui dari seluruh tenaga dan keberhasilan bukan seperti dunia di dalam Tuhan saudara akan terima tapi jangan lupa ya jangan lupa Tuhan Tuhan tidak pernah mengasih engkau setengah hati jadi kalau Tuhan sudah memberikan dengan sepenuhnya dan se apa ya seutuhnya kalau orang itu diserahkan semua yang Tuhan kenan itu diberikan padamu siapa? Yesus Kristus jadi waktu kita terima itu saudara saudara gak bisa ngukur lagi apa yang saksi Tuhan cukup gak? apa yang saya berikan Tuhan tenaga saya cukup gak? saudara gak bisa diukur kalau saudara ngukur itu saudara akan gagal ya Tuhan mengatakan kalau aku sudah memberikan semuanya kamu lakukan itu dengan syukur dan lakukan terus-menerus dengan taat ya bukan dengan kekuatan tapi dengan kekuatan Tuhan ya kita akan dibawa dalam sukacita bersama dengan Tuhan oke mari kita berdoa jika ada pertanyaan surah nanti bisa tanyakan pada saya mari kita berdoa Tuhan kami percaya bahwa kemustahilan adalah lawan daripada iman ketidakmungkinan adalah lawan daripada kepercayaan kami pada hari ini Tuhan biarlah kami disadarkan di dalam kematian dan ketidakberdayaan seorang nabi seperti Elisa masih dipakai oleh Tuhan untuk mengenapi kekuatan kemuliaan Tuhan pelayanan yang diberkati oleh Tuhan dan disanalah Tuhan kami percaya engkau akan membawa hidup kami semakin serupa dengan engkau dan kami tidak pernah digoyakan dengan kondisi yang ada di depan kami tapi kami semakin kuat semakin berakar karena kami digoyakan kami semakin merambat di dalam Tuhan kami semakin terikat kepada Tuhan Tuhan kami bersyukur jika kehidupan kami terus dibentuh oleh Tuhan dan sampai hari ini Tuhan bangsa Israel yang sejati adalah bangsa yang bersama dengan pokok anggur yang benar bawalah hati kami supaya kami penuh dengan sukacita dalam melayani engkau karena harapan kami sungguh pasti dan mata daripada kami tertuju kepada satu nama yaitu Yesus Kristus terima kasih Bapak kami serahkan seluruhnya Tuhan sempurnakan apa yang kami dengarkan dan Tuhan sertai dan Tuhan berkati kami dengan penyertaan rungu yang kudus terima kasih Tuhan amin terus saya serahkan kepada di trukus terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan